Saya sedang berada di kota Melbourne dan dari tempat ini saya memberikan inspirasi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pak, kalau saya ini menjadi korban bagaimana bisa bahagia? Nah jawabannya adalah menjadi korban yang bahagia. Gimana itu misalnya? Misalnya Anda seorang istri yang sering dimarahi terus sama suami, maka Anda bisa kasihan sama suami. Jadi kalau Anda bentak-bentak dimarah-marah, Anda berkata aduh kasihan ya, orang kok marah-marah sama saya. Nanti kalau jantungnya putus bagaimana dia mati, Tuhan beri kekuatan pada jantungnya supaya dia nggak mati sebelum bertobat. Nah Anda bisa menjadi korban yang bahagia. Jadi bahagia bukan kalau pasangan berubah, dunia berubah, dunia kadang tidak berubah, pasangan nggak berubah, tapi hati kita yang dipenuhi cinta kasih Tuhan. Salam bahagia, luar biasa.